Intro Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan Dimana kami ada, semuanya kami ada Adalah berkat kasih anugerah kehidupan yang engkau berikan kepada kami Karena kemurahan kasih engkau kepada kami Tuhan Kiranya hidup kami boleh senantiasa Tuhan mengasihi engkau Beriman teguh kepada engkau dan setia kepadamu Tuhan Pimpin hidup kami Tuhan untuk boleh selalu berada dalam kehendak dan rencana engkau Terima kasih Tuhan kami silahkan semua hari ini dalam nama engkau Nama Tuhan Yesus kami berdoa Firman Tuhan pada pagi hari ini bertengahkan tentang berjejak di atas batu masalah Kalau kita baca di dalam Habakkuk fasal 3 ayat 19 dikatakan Alkitab sering memakai rusak Alkitab sering memakai rusak Menjejak di atas bukit berbatu melewati rintangan Hingga akhirnya sampai pada tempat tinggi dan jauh di puncak bukit Itulah sebabnya rusak kerap kali dipakai dalam Alkitab Untuk menggambarkan kekuatan dan daya Tuhan dan daya tahan yang diberikan Tuhan bagi orang percaya Untuk menghadapi dan melewati masa-masa sulit dalam kehidupan Sesungguhnya Habakkuk pun punya alasan lemah dan putus asa Kalau kita baca di dalam Habakkuk fasal ketiga ayat 17 dikatakan Sekalipun pohon arah tidak berbunga Pohon anggur tidak berbuah Hasil pohon jaitun mengecewakan Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan Kambing domba terhalau dari kurungan Dan tidak ada lembus sapi dan dalam kandang Ini adalah gambaran suatu kandangan yang sangat memperhatikan Namun di dalam Habakkuk terus dikatakan Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan Itu dalam Habakkuk fasal 3 ayat 18 Habakkuk mampu bertahan di tengah kesulitan Karena ia senantiasa memandang Tuhan dan mengandalkan Tuhan Tuhanlah sumber kekuatan dalam hidupnya Jika Tuhan yang menyertai tidak ada perkara yang mustahil Semua orang mengakui bahwa hidup di zaman seperti sekarang ini sangatlah berat Bagaikan menempuh perjalanan di padang gurun Kadang melewati kerikil dan bahkan batu-batu tajam yang berat Sebagaimana rusa yang adalah binatang lemah Kita pun manusia adalah manusia yang lemah Yang penuh dengan keterbatasan dan rentan terhadap marah bahaya Jika rusa secara fisik tergolong hewan lemah Namun memiliki kaki yang mampu menjejak di atas bukit bebatuan Dan jalan-jalan penuh cadas dan mendaki Adakah yang sukar bagi orang percaya? Tentu bersama Tuhan kita pasti bisa melakukannya Kalau kita baca dalam Efesus 3 ayat 20 Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak Daripada yang kita doakan atau pikirkan Bersama Tuhan kita beroleh kekuatan untuk menghadapi semuanya Dan bahkan membuat kita seperti rusa yang mampu menjejak di atas batu-batu permasalahan Oleh karena itu jangan menyerah pada keadaan yang seberat apapun Di dalam Filipi 4 ayat 31 dikatakan Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku Saudara-saudara yang terkasih Oleh karena itu mari kita mau belajar seperti rusa Walaupun minta tanggung yang lemah tapi memiliki kaki yang kuat Mampu menjejak di atas bukit berbatuan Kita juga manusia yang lemah Tapi jika kita mengandalkan Tuhan Senantiasa memandang Tuhan di dalam kesulitan hidup kita Maka Tuhan sebagai sumber kekuatan Akan menyertai kita Dan tidak ada perkara yang mustahil Bahwa kita mampu berdiri bersama dengan Tuhan Karena Tuhan melayak sumber kekuatan kita Dan kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi segala permasalahan hidup kita Untuk menghadapi semuanya Oleh karena itu mari kita berserah kepada Tuhan Dalam setiap kondisi apapun Dan dalam Filipi 4 ayat 13 tadi dikatakan Bahwa segala perkara dapat ku tanggung dalam dia Yang memberi kekuatan kepada aku Kiranya Tuhan Yesus memberkati Mari sama-sama kita berdoa Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan Kami percaya Tuhan Bahwa dengan memandang kau Mengandalkan engkau sebagai sumber kekuatan dalam hidup kita Bahwa penyertaan engkau selalu ada dalam hidup kita Dan kita mampu menghadapi setiap keadaan dalam hidup Dengan kekuatan yang berasal daripada engkau Sehingga tidak ada perkara yang mustahil di dalam engkau Tuhan Terima kasih Tuhan Kami serahkan semua dalam tangan engkau Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton